Oke, so kita akan mulai dulu ya, jadi ada beberapa question nih yang sudah masuk ke tempat gue, mungkin teman-teman juga udah sering banget liat live-nya Hanky dan gue sudah pernah live sama Hanky udah sekali ya Hanky sebelumnya ya Iya, ini adalah live kedua Tiga bulan atau dua bulan yang sebelum ya Iya, tiga bulanan lah ya, gue ini live kedua sama Hanky ya Jadi basically kita mau ini nih, mau tau gimana sih sebenarnya Hanky dalam milih salam scalping gitu ya Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di story gue, karena di story gue gue buka question box dan memang ada banyak pertanyaan nih Salah satu pertanyaan yang menarik adalah, gimana sih cara lu ketika lu open market terus lu cari salam yang potensial untuk scalping, kira-kira lu gimana caranya gitu Pertama, pasti kita ada watchlist dulu ya, kayak contohnya yang rame hari sebelum ini apa gitu Kayak contoh kemarin ya, kita tahu kalau, aku lupa sih, hari ini dua, seminggu ini aku gak ada watchlist karena market rame ya Saking rame-nya aku bingung gitu, semua bagus gitu Cuman beberapa hari lalu, minggu lalu deh contoh BP gitu BP, bumi, friend, itu kan rame banget gitu muncul di running trend Nah, karena dia rame terus ya, watchlist-nya apa ya ketika besoknya rame Cuman untuk scalping kan kita tujuannya aim-nya selalu day trend Jadi kita masuk, kalau bisa TV hari itu, hari itu Tapi kalau misalnya dia close arah atau close-nya full candle, yaudah kita hold gitu ya kan Memungkinkan untuk hold, cuman kalau misalnya untuk pemilihan sahamnya ini ya kita harus lihat lagi besok market gimana, market respon gak Jadi kita contoh, kita watchlist bumi gitu Oh, udah kita trading bumi, besok watchlist lagi bumi, trading lagi bumi Lusa, watchlist bumi, buminya gak ada respon, gak ada volume, gak ada rame-rame ya kita gak usah gitu Jadi kalau watchlist-nya gimana ya pasti sebelumnya rame dan hari itu harus rame juga Oke, so basically lu, basically lu udah bikin dulu Gimana ya? Lanjut, lanjut Iya, kayak beberapa hari lalu BMTR kan, wah ngegas terus gitu ya kan Ya, ya kita hidup sana aja gitu, kayak hari ini, kalau hari ini kan waran ya Waran gitu, cuman ya unexpected lah, aku juga waran tadi pomo gitu Lihat kan, 10, anjir, udah ke-20, anjir, udah ke-30, anjir, udah ke-40, ajar aja gitu Ya, cuman waran ya, saiznya kecilin gitu Karena, sejujurnya tadi jantung tuh dak-dik-dik-dik-dik banget gitu Jadi pasti yang rame hari itu juga Ya, oke, berarti kan lu sebenarnya udah punya watchlist nih, di dalam universe lu udah punya watchlist Terus lu udah screening, basically, terus habis itu besoknya rame apa enggak Lu baru masuk tuh, decision-nya pas besoknya gitu kan Kurang lebih gitu ya, Heng? Iya, kurang lebih sih gitu ya, basically, semua scalper ya, jawabannya mungkin gitu sih Karena, kita ya, kecuali yang beda ya, kalau duitmu banyak ya, bisa ngeramein ya, itu beda cerita gitu Kan, aku personally ya enggak sampai level kayak gitu, jadi ya enggak Oke, Heng, lu kayaknya agak like deh, Heng, kayaknya, di tempat gue juga agak like Nge-like ya Bentar ya Di tempat gue Oke, oke Bentar, bentar, aku change sebentar Ya, oke, safe, safe Oke, Hengky bakal ganti koneksi dulu ya Bentar ya, teman-teman ya Jadi, teman-teman yang punya pertanyaan, please masukin di question box, oke Gue akan berusaha untuk ini ya, memberikan pertanyaan ke Hengky sebaik-baiknya Supaya teman-teman bisa tahu, kira-kira sebenarnya scalping itu seperti apa sih Hengky dalam melakukan scalping itu sebenarnya gitu Bentar ya, teman-teman ya Hengky-nya masih ganti koneksi Nanti mungkin akan join lagi Heng? Sekarang gimana, Heng? Udah membaikkan? Safe, 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 lumayan, lumayan Lebih baik, lebih baik Oke, safe Safe, oke Oke So, tadi kita udah bahas ya mengenai Tadi kan lu bikin screening dulu Terus habis itu sudah jadi watchlist Baru lu lihat besoknya rame apa enggak Nah, pertanyaannya mungkin banyak orang yang tanya nih Misalnya lu bikin watchlist nih Watchlist lu itu berdasarkan apa gitu Maksudnya, based on accumulation tadi sebelumnya Atau mungkin kemarinnya sudah rame Lu masukin watchlist terus lu lihat lagi besoknya atau gimana? Volume Volume ya, oke Paling gampang tuh lihat volume gitu Nah, volumenya udah rame Let's say volumenya udah rame Let's say tanggal 1 Tanggal 2-nya kemungkinan besar kan rame lagi gitu Ya kan? Nah, tanggal 2-nya kita main lagi gitu disananya Ya watchlist-nya ya kayak gitu Jadi kalau tanggal 3-nya volumenya mengecil ya kita gak main disana gitu Tapi jangan ditinggalkan gitu Ya, ya, betul Berarti kita prinsipnya adalah melihat yang kemarin volumenya gede Atau rame gitu ya istilahnya Terus besoknya kita lihat lagi apakah rame lagi gitu Jadi kan ada market response disitu Betul Oke, betul Gimana market response? Nah, cuman mungkin yang bisa aku kasih tips ya gitu Berdasarkan trading aku sendiri Trier and error ku adalah Sering kayak misalnya Misalnya kita ada watchlist gitu Kita pede watchlist kita Wah, akum Bandarmologi bagus TA bagus Beatover bagus Volume rame kemarin Hari ini Dia baru gerak dikit Kita kepedean langsung masuk gitu Padahal volumenya Pada per hari itu Per sekarang itu gak main seharusnya Nah, jadi sana kita hold lama gitu Terus ujung-ujungnya cut loss Dan ketika kamu masuk gede Ketika volumenya itu Belum main Pasti Ketika kamu Maksudnya kamu masuk gede Hari sebelumnya Dengan misalnya kamu masuk 100 juta gitu Bisa kamu out gampang gitu Tapi kalau ketika dia lagi sepi Kamu masuk 100 juta Adanya kamu outnya susah gitu Jadi Kita ada watchlist boleh Cuman jangan kaku gitu Nah, dulu saya kaku Kaku banget gitu Kayak Wah, ini hari ini pasti jalan nih Kayak biasa lah Anak-anak Bocah kemarin sore Kepedean kan Wah, ini pasti gini Tapi ya Hasilnya ya gak bagus gitu Jadi tetap Flexible Jadi kalau Untuk mengantisipasinya Kita pakai Pakai alarm ya gitu Jadi Kalau misalnya rame lagi gitu Break Certain Price gitu Alarmnya bunyi Sting gitu Biar kita gak lupa juga Kan Sayang juga Kita udah watchlist Udah analisis Tahu-taunya dia terbang Kita Aduh Gak berani kejar Karena udah naik tinggi Pasti Ada rasa takut Jadi enggak Ya Terus ini Heng Banyak orang juga Tanya gini Yang masuk di question box gue ya Selain daripada Entry point Dan sebagainya gitu ya Cara lu screening Dan sebagainya Itu adalah Gimana cara lu Identifikasi nih Saham ini Misalnya lu udah masuk nih Untuk scalping gitu ya Ketika dia udah naik tinggi Terus dia agak slow down tuh Terus habis itu turun Maksudnya tanda-tanda Picknya gitu Lu Gimana cara taunya Gitu Ini saya gak akan Ngobrol lebih Itu Itu Oke Itu mungkin akan Digomongin pas materi ya Maksudnya materi pas Lifetreat sama Mbak Buput Biarkan Mbak Buput yang mencerita Cuman Kalau untuk Certain level Yang Dulu Kalau level-level Level-level aku kan Masih pemula ya gitu ya Sometimes aku 5% 10% masih berani kejar Tapi Certain level Ada orang yang Ya jago banget gitu Yang aku tau gitu Karena 10 Udah naik 10% pun Dia masuk gitu Masuk gede Terus saya lihat Wah ini orang Agak Ngeri juga nih Tapi ya Dia masuk Masuk tinggi Makin tinggi Makin tinggi Makin tinggi dia closingnya Gitu ya Betul Itulah Hebatnya gitu Kalau untuk ngejab kompetisi itu Saya belum lah gitu ya Cuman Ada Momen-momen tertentu Kalau misalnya Kamu udah takut Udah ragu Udah gak usah masuk gitu Kalau saya better kayak gitu Karena Ketika kamu masuk kayak gitu Kamu gak tenang Certain level yang mungkin Oh ini udah tinggi nih Gak berani kejar Atau Kira-kira berapa persen sih Atau mungkin Lu ada patokan sendiri Gak Kira-kira Saham udah lari berapa persen Lu berani kejar Atau gak berani kejar Ada gak Certain level kayak gitu Certain levelnya sih Enggak ya gitu Karena Kayak contoh Hari pertama BMTR narik gitu Ya kan BMTR naik Wah itu Nariknya kencang banget gitu Kayak ada satu tic Dimakan itu Per detik Sap 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 Cepat banget gitu Jadi itu udah naik Lebih ya 15 persenan Ujung-ujungnya Ya aku masuk juga Gitu lah Cuman Itu Untuk aku sih jarang ya Aku jarang kayak gitu Karena Jujur takut Karena kan Harus kontrol Ya ada nasabah gitu kan Harus kontrol nasabah Ngejawabin nasabah gitu Ada portal sendiri Yang harus di tradingin gitu Jadi Certain levelnya Itu Jarang lah ya Tadi biasa aku Di bawah Di bawah 5 Eh di bawah 10 Aku masih berani masuk gitu 8-9 masih oke gitu Tapi udah 10 ke atas Itu udah mikir banget Kalau masuk pun Tidak all in lagi Seperti biasa Oke Terus Dalam scalping juga kan Kalau gue pelajarin Lu punya scalping gitu ya Yang gue lihat adalah Lu sering banget kan Maksudnya keluar itu Nggak Nggak tunggu berapa persen gitu ya Maling cuma 1-2 tik 3 tik udah cabut Maksimal Kalau gue lihat ya Beberapa kali gue lihat 1-2 tik udah cabut gitu ya Nah Itu Memang Lu punya Trading plan Seperti itu Atau memang Kalau lu gimana sih Cara tradingnya Untuk stop loss ya Kita bicara soal stop loss aja Kira-kira Kalau lu sendiri Ketika masuk sebuah saham Lu stop lossnya gimana Penentuan stop lossnya itu Gimana caranya Jadi Kalau aku scouting ya Kalau untuk 2-3 tik Seharusnya sih Enggak Jawabannya Enggak ya Saya gak pernah plan Untuk 2-3 tik Karena Kalau Adalah Ada aliran 2-3 tik Milik kita sisanya Punya yang lain Ada yang aliran gitu Cuman Sejujurnya Saya kurang sependapat Kenapa Karena Red side kita trading Gitu ya kan Trading dalam melakukan apapun Ya ada hal yang bisa kita curangin Contoh Dalam scalping Dalam trading Kita bisa curangin gitu Curanginnya gimana Curanginnya resikonya tinggi Eh sorry Resikonya rendah Rewardnya tinggi gitu Terus kalau kamu emang Plan dari awalnya 2-3 tik Gitu ya Rewardnya 2-3 tik Kamu cut loss berapa Kamu cut loss harus 1 tik banget Gitu Harus gitu Kenapa Karena kalau kamu udah 2-3 Kamu cut loss 2-3 tik doang Persennya 50-50 Daripada 50-50 Beneran Mending saya main 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 Casino gitu loh Ya kan Lebih Lebih cepat miskinnya juga Nah Jadi kalau saya kayak gitu Dan kalau kamu cut loss 1 tik Ketat banget gitu loh Dan mostly Pasti bakal kena gitu Karena stock lossnya Lalu ketat Karena kan Market ya bergejolak lah Kita masuk Ada yang mau tepe Ya wajar gitu Ya kan Tapi kan Ya kalau gitu Itu resikonya Kalau untuk Incar 1-2 tik Tentu enggak Contoh kayak kemarin Apa ya Axio gitu Kita pernah Axio Berapa tuh 10% Satu hari Cak juga Cak 7 atau 6% Yang sebelum di sustain ya Gitu Jadi emang Pernah incar 1-2 tik Cuman kalau emang 1-2 tik Enggak 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 lagi Gitu Ya udah buang Kalau saya sih Cara nge-hack Saya tahu psikologi saya sendiri I know myself Kalau saya trading Itu kalau lihat Lihat nominal Lihat persen itu kayak Wih happy gitu Ya kan Jadi saya sering nge-hide Saya nge-hide Jadi udah Pure Lihat nih ya bit over Lihat-lihat si market Kalau misalnya Jelek ya udah tepe Satu tik pun Kalau misalnya Udah saya masuk Udah pada tepe Udah saya tepe Gitu ya Mau gimana lagi Mau saya maksa Ya gak bisa Karena kan Kita cuma Follow the giant Kalau saya sih gitu Berarti Sebenarnya kan Intinya kan Kita sebagai Investor atau trader Kita harus tahu Kita ini siapa Dan kita Psikologinya gimana kan Intinya kan itu Kalau lu gak ngerti Psikologinya kan Bisa kacau balau Lu sendiri Keputusannya Misalnya gak karuan Ntar Iya bener Untuk stabil psikologi Itu emang Butuh waktu lah Makanya Pengalaman Gak bisa bohong ya Yang pada trader-trader Senior Itu yang Ini ada Saya gak sebut nama lah Satu Ibu-ibu Kalian seharusnya Tahu lah Kamu lihat Dia trading Satu hari Berapa saham Satu hari Satu atau dua Doang Tapi maksimal Nah itu Yang level itu Masih jauh lah Untuk aku sendiri Karena aku Masih in out In out Rame Belum bisa nembak satu Gak bisa yakin Kalau saya sih gitu Jadi Tentu Perlu belajar Dan evolusi Terus-terusan Back to our style Our psychology Kalau yang penting Jelas Merah Atau Kita masuk Jelek Cut loss Sudah itu Intinya Sudah Sculping Ya Karena Aku di advise Sama God itu Pernah main Ke NG Gitu Ya kan Sama Kojon Kojon sih Bilang kayak gini Dia bilang Kalau kamu trading Enggak cut loss Let's say lah Kamu jago banget Kamu trading Kamu porsinya 10 juta Terus-terusan 10 juta Terus-terusan Kamu trading 100 kali Kamu hebat banget Kamu 99 kali Itu profit Tapi ketika Satu kali kamu Cut loss Eh satu kali kamu Enggak cut loss Jadi profitmu semua Kamu ini satu Yang 100 kali trading Kamu Itu Kalau kamu gak cut loss Dia akan tergerus banget Jadi Ibaratnya kamu trading Itu kayak bom waktu Kapan meledaknya Kita gak tau Tapi sekali meledak Kamu pasti mati Karena kamu yang Carry the bomb Jadi Cut loss lah Walaupun cut loss Peri Saya juga Aduh Cut loss Terus Cut loss Terus Kesel banget Kayak bulan lalu Itu kesel banget Cut loss Masuk cut loss Masuk cut loss Tapi ya Gimana lagi Tapi Throwback lah Kamu throwback aja Kamu lihat Saham-saham kamu cut loss Ya sebenar Ada saham kamu Cut loss Naik lagi Tapi Seberapa banyak sih Yang kamu cut loss Terus turun Nah Ketika turun itu Ya psikologis itu Guncang banget Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa